Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita Badr Dahlan Tahanan yang dibebaskan oleh Israel Apa yang terbersih di pikiran kalian saat melihat gambar ini? Sedih atau biasa saja? Ini adalah gambar sebelum ditahan dan sesudah ditahan Begitu jauh perubahan fisik dan mental yang dirasakan oleh saudara kita Sebab ula Zionis Latnatullah Satu bulan diculik dan ditawan Siksaan berat yang dialami saudara kita Badr Dahlan mengubah fisik dan mentalnya Ia sangat trauma fisikisnya Ia menjadi sulit berbicara dengan jelas dan matanya jarang bergedip Badr Dahlan ditangkap di Netzarim Konyonis Ia mengatakan berada di dalam tahanan yang dialaminya adalah mimpi buruk Ia tidak mendapatkan perlakuan yang baik Ia menceritakan betapa tersiksanya ia berada di dalam tahanan Mereka mengikat tangan saya Mereka menyiksa saya Mereka memukul tangan dan kaki saya Mereka menyuruh saya menundukkan kepala di dalam bus Dan melarang saya untuk melihat ke atas Ia disentrum dengan listrik Dan Badr Dahlan mengatakan Mereka ingin mengamputasi kaki saya Itulah cerita yang dialami saudara kita saat ditahanan Zionis Share video ini agar dunia tahu kebiadaban Zionis Lanatullah Meng-share video ini saja sangat sulit bagimu Maka celakalah kamu di Padang Masyar nanti jika tidak peduli pada Palestina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton